Nasdem diketahui belum memutuskan ataupun mendeklarasikan akan mengusung Anies Baswedan atau sosok lain di Pilgub Jakarta 2024. Menurut Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni, surat rekomendasi bisa saja diberikan kepada Anies Baswedan. Namun belum tentu di titik akhir Partai Nasdem akan mendaftarkan sebagai bakal calon Gubernur Jakarta. Sehingga politik bergerak dinamis dan keputusan pengusungan calon bisa saja terjadi di menit-menit akhir. Dia kan belum, kuncian itu nanti setelah dia mendaftarkan. Jadi jangan kecelek, rekomendasi bisa saja dikasih, tapi tahu-tahu tidak didaftarin. Bisa dicabut juga. Bisa dicabut, bisa saja tidak dilanjutkan untuk pendaftaran. Tapi semua kata umum, mau lanjut tetap sampai pendaftaran atau ada yang ganti. Berkait Pilgub Jakarta, dari koalisi tiga partai politik pengusung Anies di Pilpres 2024, baru PKS yang berani mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon Gubernur. Dengan syarat menggandeng kader PKS Sohibul Iman. Sebagai pasangannya, sementara pendukungan dari PKB baru diutarakan PKB DKI, belum diumumkan DPP-PKB. Demikian juga halnya partai Nasdem yang hingga kini belum menentukan sikap. Bahkan ada potensi batal mengusung Anies di Pilgub Jakarta 2024. Pak, rekomendasi dari Nasdem dan PKB tetap sudah turun Pak dari partai? Nanti ketika sudah waktunya diberitahu. Pak, mereka juga bicara Nasdem mengenai rekomendasi yang bisa jadi, itu dibatalkan gitu dari Mas Anies. Kan Nasdem kan sebetulnya sudah secara lisan gitu ya. Nah itu gimana? Ya semuanya mengalir saja.